Hai cerukan sudah saya kasih tahu artinya ya asam manisnya kehidupan dimana sekarang jeruk itu mbak teman-teman itu ditinggal di rumah herbal mbak yuk nggak kalian makan jadi saya simpan di rumah hebat sampai keriput sampai bosok busuk busuk ini saya tuh bener-bener pengen lihat otak mutu isinya apa sih ini kepala kamu tahu sini nih mbak coba dilihat loh kepala isinya rayap semua ini kenapa saya bilang nggak boleh dimakan itu ibarat kalian bertamu ke rumah orang dibawakan sebuah makanan dari situan rumah baru kalian melangkah di depan pintu udah kalian makan di depan nggak sopan tahu ada ada ngoblok ini itu namanya membazir sekarang makan makan sekarang nanti kalau pulang makan udah busuk nggak apa-apa gimana pun itu keadanya dimakan itu namanya membazir itu makanan nggak dimakan busuk nggak haram kalau saya busuk kok haram busuk itu nggak enak dimakan ini namanya pelajaran lagi kamu nanti kalau sampai rumah dan benar-benar memakannya berarti kamu tuh butuh ya iya tadi kita lagi ini saya kasih tahu bolak-balik meneh babah pusing yang menangin sudah namanya yang sudah teranggir itu ya sudah kita cukup cukup mengambil pelajarannya saja peta itu pun juga ada maksud tertentu kan peta itu kalau nggak salah isinya kan menunjukkan ke tempat harta karunnya iya benar kalian ikuti peta itu nanti coba gimana sih harta karun itu tidak sepenuhnya atau selalu berwujud dengan sebuah harta benda namanya harta karun itu kan mencakup bisa saja itu isinya nanti kesabaran terus apa keteguhan pokoknya macem-macem yang namanya harta karun disitu kan tertulisnya harta karun bukan harta ya beda ya kalau harta sama harta karun itu beda tapi ada apa ya karunnya kalau dihilangkan Mbak nama kamu siapa putra Pak Purnomo Purnomo kalau namanya Puriman Mbak Purnomo itu kan beda arti walaupun sama-sama ada Purnomonya dan beda orang ya gitu itu harta karun dan harta itu beda harta itu sudah bisa dibilang ya benda benda dan kemewahan lah tapi kalau harta karun itu kan di dalamnya tuh masih banyak kemungkinan yang nanti kalian dapat disana tuh mungkin ilmu atau apa jadi dari titik ini tuh bisa kalian ikutin menuju arah-arah yang sudah tertulis atau tergambar di peta tersebut itu kan yang kedua yuk cik yang kedua yuk cik yang kedua cirakat cirakat pojol ya Pak cirakat pojol ya iya kalian ikutin itu aja itu tuh kan masih masih sebuah apa yang belum diungkap itu iya iya siapa tahu kalian mendapatkan mungkin nanti berarti untuk kalian bawa ke sana iya 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 jadi jangan senang-senang dulu paham 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 bener nggak yang masih lagi banyak belajar itu yang yang jauh katakan sama apa itu kok yang mau di kosong alis titik kosong kosong titik alisnya kosong titik alis ya tetap belum begitu paham bah gak harus sekarang ya washaliman tahu ya ya walaupun saya tahu saya nggak mau ngasih tahu itu bukan hak saya mau ngasih tahu itu juga apa-apa jalan itu kan diberikan oleh dari beliau untuk kalian yang banyak memperjelas siapa tahu mau udah kamu nggak usah ini nanti sambil berjalan sewaktunya kalian sudah menemukan apa artinya nanti kalian akan tahu sendiri nggak dijelasin cuplikan sedikit gitu sebelumnya saya Terima terima kasih sudah menemani persyalanan saya panjang itu terus ada yang tanya sedulur saya itu kan kemarin naiknya apa Mbak katanya Mbak naik apa kok ketika Mbak Sariman daerah timurnya naik apa kalau kita kan naik mobil Mbak Sariman di atas mobil ini nebeng ya saya nempel di mobil kalian saya nempel di belakang gitu loh pantesan mobilnya berat ya pantesan itu pelatang mobilnya sampai patah keinjek ya Mbak saya saya itu saya injek gitu buat anjik-anjik anjik-anjik Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh